Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa min ayatihi an khalqakum min turabin Min turabin summa izah antum basharun tantashiru Wa min ayatihi an khalqakum min anfusikum Min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha Wa ja'ala baynakum Wa ja'ala baynakum mawaddaan wa rahmah Inna fi zalika la ayatin ni kawmi yatafakkarun Sadaqallahul azim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sadaqallahul azim Maha benar Allah Dengan segala firmannya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam Al-Quran surah Ar-Rum Ayat 19 sampai 21 Yang baru saja kita dengarkan bersama-sama Yang dibawakan oleh Ustazah Khadijah Tepat pada ayat 21 Surah Ar-Rum Allah subhanahu wa ta'ala Menerangkan kepada kita Bahwa Allah Memberikan kasih sayang Dengan menciptakan laki-laki dan perempuan Dan mempersatukan dalam ikatan pernikahan Dalam Al-Quran surah Ar-Rum Ayat 21 Allah juga menerangkan Dan membuat kata mawadda wa rahmah Yang mana kata mawadda wa rahmah ini Sering kita jadikan sebagai ucapan dan doa Untuk pasangan suami istri Sesuai dengan tema kita pada hari ini Pondasi penguat ikatan suami istri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Pemirsa Teferi Kalimantan Selatan dimanapun anda berada Sedang sekali rasanya saya Muhammad Madani Dapat hadir menjumpai anda dalam acara Hari yang berkah Masya Allah Alhamdulillah Pemirsa sekarang kita berada di Masjid Baitul Hikmah Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Dan Masya Allah Alhamdulillah bersama-sama kita telah hadir Yang pertama Ustadz Haji Hussaini Sahlan Dan juga yang kedua Ibu Hajah Ustadzah Siti Nur Hasanah Kita sapa dulu Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kayak apa kabar bihan sehat? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat Dan juga Pemirsa Teferi Kalimantan Selatan Kita sapa yang bersama-sama kita sekarang ini Dari jamaah ibu-ibu dari rumah sakit Khusus ibu dan anak Anissa Banjarmasin Dan ibu-ibu kerukunan keluarga Sulawesi Selatan Assalamualaikum ibu-ibu Assalamualaikum Ustadzah Agak kareba Masya Allah Sudah siap mendengarkan tausia Ustadz pada hari ini? Kita coba semangatnya dulu Hari yang berkah Masya Allah terpancar nih ibu-ibu ini Sebagai seorang istri yang soleh dan solehah Amin Baik Pemirsa Teferi Kalimantan Selatan Langsung saja kita simak bersama-sama Tausia yang pertama Yang akan disampaikan Ibu Hajah Nur Hasanah Terkait tema kita penguat ikatan suami-istri Kepada Ustadzah kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar ibu-ibu semua? Sehat alhamdulillah Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim wa barik Ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim Amma ba'du Faqala Allah ta'ala fi al-Qur'anil kareem A'udhu billahi min ash-shaytani r-rajim Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakumul lazi khalaqakum min napsi wahidah Min napsi wahidati wa khalaqa minha zawzaha Wa basa minhuma rijalan kasira wa nisa'a Wa attaqu Allah Wa attaqu Allah Allazi tasa'aluna bihi wal arham Inna Allah kana alaikum raqiba Sodaqallahul azim Baik pemirsa TVRI Kalimantan Selatan Ibu-ibu semua Yang kita hormati Al-Ustaz Haji Huseini Salan Pemirsa dimana saja anda berada Kita hari ini berhadapan dengan ibu-ibu yang soleha lagi cantik Alhamdulillah Alhamdulillah Pengen jadi wanita soleha ya ibu-ibu ya Insya'Allah sudah jadi wanita soleha Kita akan berbicara pada hari ini tentang fondasi penguat ikatan suami istri Siap ibu-ibu? Siap Baik Ada beberapa resep untuk menguatkan fondasi penguat ikatan suami istri dalam membina rumah tangga Kita sadari semua ibu-ibu ya Bahwa tujuan untuk membina rumah tangga sudah dibacakan oleh ibu Korea kita tadi Surah Ar-Rum ayat 21 Bisa saya ulang kembali Bismillahirrahmanirrahim Dan mensunahkan dan mensunahkan untuk membina satu rumah tangga Tujuannya sambungan ayat ini Ibu-ibu Yang dapat memisahkan kecuali maut juga Nah begitu Jadi dalam el ini ada resep yang luar biasa Yang mesti kita selalu ingat Kita jadikan rumah tangga Rasulullah menjadi Uswatun Hasana Hari ini bulan apa bu? Bulan maulid Di mana-mana maulid Tujuannya untuk menjadi, mencari atau mencontoh akhlaknya Rasulullah Saya berbicara bagaimana akhlaknya Rasulullah Sehingga sampai beliau menyatakan dalam hadis Baiti Janati Hebat ibu-ibu semua Pintar sekali Sudah hafal nih hadisnya Baiti Janati Rumah tanggaku adalah surgaku diduh di dunia Nah bagaimana itu bisa terjadi? Ada bekalnya Ada fondasinya Fondasi yang paling utama adalah beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah nyatakan di dalam Al-Quran Wata zawwadu Berbekalah kalian menghadapi hidup di dunia sampai hidup di akhirat Wata zawwadu fa inna khairazadid taqwa Sebaik-baik bekal adalah taqwa Apa sih taqwa? Mengerjakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Dan menjawab perkara-perkara yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian komunikasi yang baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Orang yang suka bertutur kata lemah-lembut Ibu kalau suaminya ngomongnya lemah-lembut Kasih sayang romantis Senang apa senang? Ya senang Tuh bapak-bapak perhatikan Ibu-ibu ini senang dilembuti Betul ya bu ya? Nah kalau Rasulullah kata serina Anas bin Malik Sepuluh tahun aku tinggal Menjadi pelayan setia Rasulullah Di rumah tangga beliau Aku gak pernah mendengar Rasulullah itu berkata-kata yang kasar Mudah-mudahan kita bisa meniru bu ya Rasulullah gak pernah marahan Nah Rasulullah gak pernah mengatakan Kenapa sih kamu kerjain seperti ini? Kenapa belum dikerjakan? Gak pernah itu hadis rewet Anas bin Malik Rasulullah s.a.w. orangnya Ramah Penyabar Penyantun Kasih sayang Mudah-mudahan bisa ditiru bu ya Amin ya Rabbah Kasih sayang penuh Kasih sayang Bahkan kata serina Anas bin Malik Aku melihat Dari sisi akhlak Rasulullah memperlakukan keluarganya Dengan perlakuan yang istimewa Hal ini diungkapkan oleh Rasulullah s.a.w. Khairukum Khairukum Li ahlihi Wahai para lelaki Kalian yang terbaik Bukan yang ganteng wajahnya Bukan yang banyak uangnya Bukan yang tinggi pangkatnya Bukan begini begitu Kalian yang terbaik dihadapan Allah Khairukum Khairukum li ahlihi Orang yang terbaik akhlaknya terhadap istri Terhadap keluarganya Sepakat ibu ibu Akur ibu ibu Subhanallah Tuh bapak-bapak dengar Ibu ibu sepakat sudah Nah Khairukum Khairukum li ahlihi Wa ana khairukum li ahlihi Orang terbaik diantara kaum laki-laki Adalah orang yang terbaik Akhlaknya terhadap istri Terhadap keluarganya Amin ya Rabbah Sampai-sampai baginda Rasulullah s.a.w. bersabda Ma'akraman nisa'a illa karim Tidak akan pandai memuliakan Menghormati Berlaku romantis Lembut kepada seorang istri Kecuali orang itu Memang dikandaki oleh Allah Menjadi lelaki mulia di dunia Dan di akhirat Amin Jadi suami idaman ya Pak Ma'akraman nisa'a illa karim Tidak ada pandai memuliakan wanita Kecuali orang yang dimuliakan oleh Allah Wa ma'ahanahunna ila la'im Tidak akan menghinakan wanita Tidak akan menyepelekan wanita Kecuali orang itu hina Dipandang Allah Na'uzubillah Amin Zalik Ibu ibu jama'i yang berbahagia Kelembutan dan kasih sayang itu Luar biasa Dan itu sangat penting sekali Betul apa betul? Dan Nabi kita bersifat Pemurah Murah harta Murah tenaga Manis muka Lapang dada dan pemaaf Oke ibu ibu Kalau begitu kita punya suami Kita pasti rasa di surga Betul apa betul ibu ibu? Subhanallah Rasulullah suka mendoakan istrinya Dan Rasulullah panggil istrinya Kepada Aisyah Dengan panggilan Apa nak? Panggilan seperti apa bu? Boleh saya tahu? Siapa? Humaira Wahai istriku yang cantik putih Lagi kemerah-merahan Senang apa senang bu? Walaupun kita agak hitam sedikit Tapi kalau panggilan yang lembut Seperti itu Pasti rumah tangga akan Sampai ke Tepian Yang melahirkan batra sampai Ketepian Insya Allah akan mendapat Keluarga yang Sakinah mawada warah Semoga keluarga kita menjadi keluarga Sakinah mawada warah Amin ya Rok Demikian yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan besar manfaatnya Walapumikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah luar biasa sekali Sampaikan Ustadz Husaini Sahlan Setelah pesan-pesan berikut ini Tetaplah bersama kami Hari yang berkah Setelah pesan-pesan berkah Tadi juga kita sudah mendengarkan bersama Menyimak Tausiah dari Ustadzah Nur Hasanah Dan selanjutnya Kita simak bersama-sama Tausiah yang kedua Yang disampaikan oleh Ustadz Husaini Sahlan Kepada beliau Dipersilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kita doakan Mudah-mudahan yang jawab salam tadi Dipanjangkan umurnya Disehatkan badannya Dimurahkan rejekinya Dilunaskan hutang-hutangnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi na'maduhu Wa nasta'inuhu Wa natubu ilayh Wa na'udhu billahi min sururi anfusina Wa min sayyati a'malina Mayyahdihillahu falamudillalah Wa mayyudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim Ala nabiyina muhammadin Wa ala alihi wa ashabih Amma ba'd Yang sama-sama kita muliakan Dan ulun sangat banggakan Bunda kita Bunda ustazah Hajah Nurah Hasanah Si Din biasa membawa jamaah Ke tanah suci Mudah-mudahan kita berkata Bisa tulakan Lawan si Din kena insyaallah ya Yang penting satu Asal rajin baca surah arahman Belum bisa juga ustaz Baca surah telwakiah Belum bisa juga berangkat ustaz Baca surah tanah Surah trauma Surah cincin Amas galang Baca Bila sudah cukup Bawa ke toko amas Jual Berangkat kita ya Amin ya Yang sama-sama juga kita banggakan Korea kita tadi Yang membacakan surah arum ya Surah yang ke 30 Ayat 21 Yang luar biasa Hos kita yang ganteng Ustadz Madani Serta ibu-ibu yang putih-putih nih Cantik-cantik semua Masih muda-muda semua Masih di bawah 20 tahun Bunda ya Ini luar biasa Alhamdulillah Ini bunda ya Baik Menarik tadi kalau Kita Ini Keluarga Kelukunan Keluarga Sulawesi Selatan Dengan rumah sakit Enisa ya Luar biasa nih Sulawesi Selatan tuh Bugis ya Saya Kalau di Bugis ini Oh Lima tahun pak Saya Saya ditandah bumbu tuh Lima tahun Saya Nikahkan orang disana Karena tugas penghulu Ada yang belum nikah Ada yang mau cari menantu Misalnya Ini ya Kalau ini pas Cuma udah bini Bu Ada adat Istiadat Yang luar biasa Bugis itu Ada istilahnya Uang panas Cuma mahal Perempuan Bugis itu Paling mahal Ternyata ya Iya enggak Betul Betul Ya betul ya Mahal Tapi gak apa-apa Mahal Karena ternyata Ibu Kaum beriman Umul mu'minin Khadijah Itu maharnya Rasulullah juga banyak Ya Berapa mahar Nabi 20 ekor unta Itu kalau dinilai Dengan sekarang tuh Dikali 40 juta Ada 800 juta Ditambah 12 setengah Itu hitungan Timbangan Emas Zaman itu Ditambah 40 diram 1 miliar Lebih Kalau mahar beliau Maka bagi saya Sebetulnya Ketika kita Bicara tentang Pondasi Rumah tangga Pondasi Rumah tangga Tadi bunda Tadi betul Ada cinta Ada iman Ada akhlak Karena khayarukum Khayarukum Li ahlihi Sebaik Baik kalian Adalah yang paling Baik Kepada keluarganya Wa ana khayarukum Li ahli Kata Nabi Dan aku Paling baik Dengan keluarga Ini patokan Patokan Apabila Seseorang itu Baik Lawan Bini Baik Dengan Anak Baik Dengan Suami Yakin Pasti Dengan Orang lain Baik Tapi Kalau Dengan Orang lain Baik Dengan Kawan Baik Dengan Tetangga Baik Dengan Teman Sejawat Baik Belum Tentu Dia baik Sama Anak Sama Bini Tapi Kalau Dia baik Sama Anaknya Baik Sama Suaminya Baik Sama Bininya Baik Sama Lakinya Yakin Pasti Sama Orang Juga Pasti Baik Ya Ibu Ya Bu Sama Suami Sayang Bu Iya Sayangi Suami Itu Bu Ya Datang Suami Sambut Pakai Harum Haruman Bu Ya Pakai Minyak Wangi Tapi Jangan Kebanyakan Ada yang Pakai Minyak Wangi Sebotol Salah Minyak Salah Ambil Ternyata Ibu Itu Luar Biasa Kalau Kita Baik Sama Suami Oh Surga Sudah Nunggu Fa Inna Hujan Natuki Wa Naruki Karena Suami Adalah Surgamu Dan Dia Adalah Nerakamu Maka Sambut Dengan Baik Ajak Kedalam Kamar Dulu Kasih Minum Ibu Itu Kata Para Ulama Sekali Kita Kasih Minum Itu Dapat 100 Kebajikan Satu Kali Satu Dua Gelas Berapa Kebajikan 200 Saya Maunya 100 Kebajikan Sudah Satu Ember Aja Baik Saya Teringat Syekh Al-Habib Ali Al-Jufri Beliau Mengatakan Begini Inna Silah Bain Zawud Wal Zawud Sesungguhnya Hubungan Antara Suami Dan Istri Itu Laisal Kwamuhal Adil Tidak Ditegakkan Diatas Fondasi Keadilan Bukan Keadilan Fondasinya Adil Matlub Kata Beliau Adil Itu Dicari Tetapi Lakin Tetapi Kata Beliau Itu Bukan Fondasi Dalam Ikatan Suami Istri Yang Menjadi Ikatan Inna Silah Baina Zawud Zawud Bahwasanya Hubungan Antara Suami Dan Istri Itu Fondasi Utamanya Adalah Al-Fadl La Al-Adil Yaitu Al-Fadl Apa Al-Fadl Itu Banyak Ayat Maka Wala Tansawul Fadl Bainakum Dan Jangan Kalian Lupakan Keutamaan Diantara Kalian Apa Keutamaan Laki-laki Ibu Suami Karena Kadang-kadang Boleh jadi Hari ini Kita cinta Dengan Dia Kita sayang Dengan Dia Karena Wajahnya Yang tampan Atau Karena Harkanya Yang Banyak Kan Boleh Milih Istri Atau Suami Itu Empat Kata Nabi Lima Lihah Wali Hasabihah Wali Jamali Wali Dini Kata Agama Tapi Pilih Agama Cuman Imam Ahmad Bilang Gini Ketika Ditanya Misalnya Mau nikah Tanya Apa Dulu Imam Ahmad Tanya Dulu Ganteng Apa Enggak Cantik Apa Tidak Fisik Dulu Gimana Ganteng Ganteng Ahlaknya Bagaimana Bagus Ibadahnya Bagaimana Bagus Kemudian Agamanya Bagaimana Bagus Ambil Jadi Suami Wajahnya Ganteng Bagaimana Ahlaknya Enggak Bagus Ibadahnya Wah Hancur Bagaimana Agamanya Rusak Maka Tinggalkan Dia Itu Teknik Tapi Kalau kita Cari Agama Dulu Kata Imam Ahmad Agamanya Gimana Bagus Ahlaknya Baik Kemudian Ibadahnya Luar Biasa Ternyata Agamanya Bagus Ahlaknya Bagus Ibadahnya Bagus Pas kita Lihat Wajahnya Enggak Bagus Kita Tinggalkan Dia Kita Tinggalkan Agama Maka Yang Yang Pertama Lihat Wajah Dulu Itu Kalau Imam Ahmad Bin Hambal Tapi Kalau Sudah Nikah Sudah Nikah Pokoknya Yang paling Ganteng Suamiku Sudah Dia Ganteng Karena Dia Suamiku Karena Kalau kita Balik Bahaya Aku Cinta Dia Karena Dia Ganteng Atau Dia Suamiku Karena Dia Ganteng Akan Terubah Aku Cinta Dia Karena Dia Cantik Akan Terubah Belum Nikah Badan Ideal 48 Punya Anak 48 Badannya Enggak Lagi Cantik Kan Gitu Maka Itu Rumus Maka Kata Bulu Al-Fadl Apa Keutamaan Laki-laki Keutamaan Laki-laki Itu Adalah Dia Bernafkah Dia Mencarikan Nafkah Ini Keutamaan Laki-laki Bertanggung Jawab Itu Laki-laki Walahunna alaikum Rizkuhuna Wa Kiswatuhuna Bil Ma'ruf Laki-laki Itu Menanggung Rezeki Menanggung Sandang Pangan Papan Perempuan Itu Laki-laki Itu Keutamaan Laki-laki Apalagi Penutup Aid Apalagi Suraga Atau Nerakanya Bagi Perempuan Apalagi Banyak Pemimpin Dalam Rumah Tangga Itu Laki-laki Kalau Dia Merusak Keutamaan Ini Enggak Nanggung Jawab Lagi Gawainya Judi Online Misalnya Enggak Lagi Dia Ngasih Nafkah Pada Istrinya Maka Hilanglah Keutamaan Dia Rusak Pondasi Rumah Tangga Kalau Keutamaan Perempuan Apa Ibu Dari Anak-anak Kita Yang Merawat Anak-anak Kita Yang Membesarkan Anak-anak Kita Yang Melayani Kita Maka Itulah Istri Diperlukan Apa Pelayanan Kesetiaan Janganlah Kata Nabi Sampai Seorang Istri Membawa Masuk Laki-laki Yang Tidak Disukai Suaminya Kan Banyak Gak Boleh Kita Bawa Masuk Laki-laki Yang Bukan Suami Kita Tanpa Ijin Dia Sepupu Ustadz Sepupu Juga Gak Boleh Sepupu Sekali Ustadz Ia Sepupu Sekali Gak Boleh Apalagi Sepupu Lain Kali Makinya Gak Boleh Ini Mumpung Suamiku Kededak Mumpung Suamiku Kededak Disuruh Datang Gak Boleh Maka Kalau Itu Terjadi Boleh Suami Ngapain Pertama Nasihatin Yang Kedua Kalau Ternyata Masih Begitu Belum Ini Juga Maka Boleh Dia Istilahnya Di Hijr Hijr Dipisahin Di Tempat Tidurnya Yang Ketiga Boleh Dipukul Tapi Pukulannya Yang Tidak Menyakitin Badannya Boleh Seperti Itu Sampai Kemudian Dia Berbuat Taat Baik Dan Jangan Jangan Celah Lagi Kesalahan Dia Maka Keutamaan Kesetiaan Pelayanan Dia Ladang Tempat Kita Menanam Benih Anak-anak Dan Tempat Kita Menanam Benih Keimanan Kita Banyak Kutamaan Bila Ternyata Istri Tidak Lagi Menjalankannya Seperti Ini Pelayanan Tidak Lagi Kesetiaan Tidak Lagi Tidak Lagi Dia Harus Lagi Bagi Suaminya Maka Rusak Rumah Tengga Kita Dua Ini Ternyata Semua Kita Punya Pondasi Nah Pondasi Ini Yang Mestinya Kita Jaga Selalu Dalam Rumah Tangga Kita Terutama Bagi Perempuan Adalah Kesetiaan Dan Pelayanan Bu Jihad Ibu Ibu Itu Gampang Wajah Senyum Jadi Kalau Ketemu Suami Bawa Ke Dalam Kamar Ajak Minum Senyum Ibu Tiga Jam Senyum Itu Setelah Itu Dipanggil Suaminya Ambulan Bawa Kesambang Lihum Senyum Itu Ibadah Senyum Itu Khadijah Gitu Makanya Khadijah Ibunda Khadijah Itu Berapa Lama Ibunda Khadijah Nikah Sama Rasulullah Bu 25 Tahun Tapi Jarang Nabi Bersama Khadijah Itu 25 Tahun Tidak Pernah Terfikir Untuk Menikah Lagi Kenapa Sosok Sempurna Khadijah Ditanya Ya Khadijah Apakah Kau Bahagia Menikah Dengan Muhammad Belum Jadi Nabi Itu Belum Nabi Masih Bertahanus Di Gua Hira Khadijah Selah Bawain Bekal Makan Ke Gua Hira Yang Luar Biasa Capeknya Naik Kesana Kalau Sekarang Sudah Mulai Ada Tangga Dan Sudah Nyaman Apa Kata Khadijah Jangan Kau Tanya Bagaimana Bahagianya Aku Bagiku Ketika Suamiku Bahagia Aku Pasti Bahagia Bila Lakiku Bahagia Aku Pasti Bahagia Itu Kata Khadijah Maka Itulah Bagi Ulun Ketika Nabi Menikah Dengan Khadijah Tak Terfikir Lagi Perempuan Lain Kenapa Demikian Karena Cukup Satu Khadijah Udah Sempurna Pemimpin Kaum Perempuan Nanti Di Surga Mau Mau Gampang Ada Caranya Gimana Kawinakan Laki Jangan Itu Cara Lain Yang Gak Ada Ibu Barangkali Ini Yang Mungkin Saya Sampaikan Mudah Mudah Kita Bisa Menjadi Khadijah Khadijah Di Jaman Sekarang Dan Ikut Bersama Ibu Seluruh Orang Beriman Umul Mu'minin Yaitu Khadijah Bersama Dengan Beliau Nanti Buah Semangka Di Belah Empat Demikian Drama Saya Mudah Mudah Bermanfaat Hasbun Allah Wa Ni'mal Wakil Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah Luar biasa Kita simak Bersama Tausiah Yang Disampaikan Oleh Usad Husain Sahlan Dimana Beliau Menegaskan Bahwa Beriman Selain Beriman Dan Bertakwa Seorang Suami Istri Haruslah Berakhlak Dimana Kata Beliau Sebaik Baik Suami Dan Istri Adalah Orang Yang Baik Kepada Keluarganya Betul Sekali Baik Pemirsa Setelah ini Kita buka Sesi Tanya Jawab Tetaplah Bersama Kami Dalam Acara Hari Yang Berkah Setelah Hari Baik Baik Pemirsa TVR Kalimantan Selatan Dimanapun Anda Berada Masih Bersama Kami Dalam Acara Hari Yang Berkah Masya Allah Luar Biasa Ibu Ibu Tadi kita sudah simak bersama Tausiyah Yang disampaikan oleh Ustazah Dan juga Ustaz kita Dalam kesempatan kali ini Setelah ini Kita buka sesi Tanya jawab Mungkin Ibu-ibu Ada yang ingin bertanya Wah Banyak Cuman Ibu yang dulu ya Boleh silahkan Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Perkenalkan Nama saya Kasriani Kadir Kebetulan Kadir dari keluarga KKSS Wilayah Yang izin Ustaz Yang ada saya mau tanya Ke Ustaz Apa faktor Apa faktor Faktor apa saja Yang dapat Menjaga Keharmonisan Dalam rumah tangga Itu juga Ustaz Silahkan Ibu Sahir ya Bu ya Penanyaan kedua Silahkan Assalamualaikum Ijin bertanya Pak Ustaz Jika suami istri Sedang bertengkar Atau berbeda pendapat Apa sebenarnya Yang harus kita lalukan Dalam posisi itu Terima kasih Baik Ibu Ria Bertanya Selanjutnya Yang ketiga Silahkan Ibu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Ibu Umriya Dari KKS Warga KKS Wilayah Yang ingin saya tanyakan Kita sebagai orang tua Pasti menginginkan Rumah tangga yang Sakinah Mawadah Dan Rawa Rahma Dan yang saya ingin tanyakan adalah Bagaimana Cara kita Untuk Menginginkan Anak-anak kita Menjadi anak yang Soleh Soleh Jadi saya mohon Petunjuknya Mohon arahannya Terima kasih Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sudah ada tiga penanya Satu penanya lagi boleh Ya silahkan Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ijin Bapak Ustaz Ibu Ustazah Ulun ingin bertanya Mungkin Sedikit curhat juga Kebetulan Ulun dan suami Menjalani Hubungan jarak jauh Mungkin sudah Belasan tahun Ibu Dan Bapak Ustaz Karena kami Sama-sama bekerja Di Beda daerah Yang ingin Ulun tanyakan Bagaimana Cara Ulun Menjaga Kehormatan Keluarga Dan Memupuk Rasa cinta Di antara kami Untuk Selalu ada Seperti saat Awal-awal Pernikahan Ini yang Ulun ingin tanyakan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ada empat penanya Yang pertama tadi Ibu Sahrir ya Bu ya Pertanyaannya Faktor apa saja Yang dapat menjaga Keharmonisan Hubungan rumah tangga Kami silahkan kepada Usaz Untuk menjawab Baik Pertanyaan dari Ibu Siapa Nama beliau tadi Iya Ini luar biasa Pertanyaan Sangat baik sekali Apa saja Yang menjadi Faktor Penguat Atau Faktor Hubungan Dalam keluarga Nah disini Kita kembali Kepada hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Bahwa Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Didatangi Oleh seorang wanita Dia bertanya Ya Rasulullah Aku dipinang Oleh sepupu sekaliku Aku pengen bertanya Apa kewajiban Seorang istri Terhadap Suami Nah jadi ada Begitu terjadi Akdun nikah Akad nikah Ada kewajiban Seorang istri Kepada suami Dan Timbul juga Kewajiban Seorang suami Terhadap Istri Sepanjang Suami Dan istri Ini menunaikan Menjalankan Fungsi dan Kewajibannya Masing-masing Insyaallah Rumah tangga Itu akan Sakinah Sampai Akhir Hayat Nah Di antara Sekian banyak Ini Kewajiban Seorang suami Itu dinyatakan Di dalam Al-Quran Pada surah Nisa Laki-laki itu Pemimpin Bagi istri Pemimpin Di rumah tangganya Karena dia Pemimpin Allah melebihkannya Dan mereka itu Pemimpin Atas yang lainnya Yang itu Lanjutan Ayat itu Lantaran Laki-laki itu Memberikan Napkah Nah jadi Seorang laki-laki Kita harus tahu Kewajiban Sebagai seorang suami Harus tahu Kewajibannya Yang pertama adalah Memberikan Napkah Sandang Pangan Papan Jadi Cari napkah itu Bukan kewajiban Seorang istri Dia harus tahu Dengan jelas Kan bisa terjadi Terbalik Suami yang diam Di rumah Istri yang disuruh Kerja mati-matian Pernah dengar gak Ibu? Pernah dengar Seperti itu Karena Sepertinya Dia Buru-buru Menikah Tidak belajar Begitu ya Pak Pengulu ya Ini ada pengulu Di samping Saya Nah Jadi Mesti Orang yang akan Menikah itu Belajar dulu Kalau sudah keburu Menikah Juga belajar Karena modal yang Number one Number satu ini Mesti tahu Hak dan kewajiban Kedua belah pihak Seorang suami berkewajiban Memimpin istrinya lagi Bukan dalam urusan Kedunian semata Bahkan juga Urusan akhirat Asyadunna Asyadunna Si azaban Yawmal qiyamah Azab yang paling berat Ditimpakan oleh Allah Kepada seorang laki-laki Di hari kiamat Man jahallahu Ahlu Dia membiarkan Istri dan anak-anaknya Bodoh perkara ilmu agama Tidak mengenal Allah Dengan baik Bagaimana bisa mencintai Allah Bagaimana bisa mencintai Rasulullah Kalau dia tidak dikasih Ilmu Nah Jadi suami tuh Bertanggung jawab Memberikan nafkah Yang Sandang Pangan Pakaian Memberikan tempat tinggal Dan dia juga Wa asyiruhunna Bilma'ruf Harus mempergawili istrinya Dengan cara yang Terbaik Dengan sikap Lemah Lembut Romantis Kasih sayang Nah jika itu Dihidupkan dalam sebuah Rumah tangga Saya yakin Tidak akan ada yang dapat Mengalangi Dia untuk Mengayuh batra Insyaallah Sampai ketepian Yang bahagia Seorang suami juga Memberikan tauladan Yang terbaik Buat istri dan anaknya Nah Karena apa? Karena Rasulullah S.A.W. Adalah tauladan Yang terbaik Kalau suami Nyuruh istri Bangunnya subuh-subuh Dia lebih awal Bangun Bagaimana seorang suami Bisa bangunin Istri dan anak Kalau dia sendiri Melandau Betul apa betul bu? Nah Memberikan tauladan Yang terbaik Seorang Kata Abu Hurairah Aku bergaul Dan aku berkumpul Bersama Rasulullah Semasa mudaku Sampai Rasulullah Wapat Aku dapat Tarik kesimpulan Yang bikin orang bahagia itu Dalam soal akhlak Ini dua bu Demikian juga Untuk kehidupan Bersifat pemurah Dan tidak pemarah Baik suami Maupun istri Suami pemurah Murah harta Murah tenaga Manis muka Lapang dada Suka memberi maaf Senang apa senang bu? Ya senang Demikian juga istri Tidak mudah tersinggung Tidak mudah menyinggung Tidak ini Apa namanya Dalam arti kata Suka memberi maaf Taukah kata Nabi Wahai kaum laki-laki Wahai para sahabat Seseorang istri Yang akan kekal Menjadi istrimu Dari dunia sampai akhirat Bahkan kata sahabat Yaitu seorang istri Yang dia beriman Solehah Bertakwa kepada Allah Dan dia setia kepada suami Dan penyayang kepada anak-anak Jadi istri ini akan meniru Kepada suami Nah itu contoh toladan Suami ini berkewajiban Dalam arti kata Dia berkewajiban penuh Dalam kehidupan bermatangga Dia itu naikkan dengan baik Bagaimana tadi akhlak Rasulullah Kita sudah bicarakan Rasulullah itu pemurah Tidak pemarah Kata Bu Raira Karena kalau orang marah Itu kalau orang gak bisa Apa ngarannya Istilah bahasa banjar itu Tidak bisa mengekang Napsu emosinya itu Sudah hilang akal sehatnya Kalau sudah hilang akal sehatnya Dia akan bertindak macam-macam Kata Nabi Musa Ketika bertemu dengan Iblis Dalam bentuk rupa Yang asli Iblis Aku nanya kepadamu Kata Nabi Musa Bagaimana kamu bisa menggoda manusia Sehingga membinasakan Sebuah rumah tangga Kata Iblis Dengan sifat pemarah Begitu orang menurutkan emosionalnya Aku permainkan dia itu Seperti anak kecil Mempermainkan bola di tangannya Nah jadi Ini sifat emosi Ini yang Yang harus kita Turunkan Dan mesti penyabar Penyantun Kasih sayang Saling nasihat-menasihati Suka mendengarkan arahan suami Suami juga suka mendengarkan Nasihat istrinya Sehingga terbinalah rumah tangga Yang bahagia Begitu ya Bu ya Perlu kita ketahui Karena rumah tangga ini adalah Rumah tangga ini Ladang amal Asal kita sadar Bahwa kita berumah tangga ini Ladang amal Ibadah Yang akan kita petik Di hari kiamat Kita mulai bangun pagi Sampai tudur Senang Cuci pakaian suami Senang Wanita mana saja Istri yang mana saja Yang mencuci pakaian suaminya Dengan ketulusan hati Padahal tidak kewajibannya Bu Kita tidak berkewajiban Mencuci pakaian suami Tidak berkewajiban Memasak Mana hadisnya Bu Kewajiban seorang istri Kata Nabi Kepada si gadis tadi Kepada suami Dia melayani Di tempat tidur Dia berlaku taat Setia kepada suami Kemudian yang berikutnya lagi Jangan memasukkan Laki-laki lain Ke rumah Yang bukan maram Dan menerima Pemberian Seorang suami Dengan lapang dada Kemudian Jangan keluar rumah Tanpa izin suami Nah jadi disini Istri yang mencucikan Pakaian suami Dimintakan ampun Oleh seluruh malaikat Yang ada di langit Dan di bumi Dan tidak diketahui Pahalanya Kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Senang apa senang Bu? Masya Allah Luar biasa Itu aja dulu Yang bisa saya sampaikan Untuk menjawab pertanyaan Ibu ini Insya Allah Puas ya Bu ya? Insya Allah Makasih Terjawab ya Bu ya? Masya Allah Pertanyaan yang kedua Jika suami istri Sedang bertengkar Apa atau berbeda pendapat Apa sebenarnya Yang harus dilakukan Dalam posisi itu? Silahkan Ustaz Baik Tadi menarik ya Bunda Tadi ya Bahwa tugas istri itu Bukan masak Bukan nyuci Bukan Apa lagi? Apa lagi itu nih? Nyu trika Itu bukan tugas istri Betul? Betul Tapi tugas istri Taat sama Suami Ketika suami nyerah Umi masak Masak Umi nyuci Nyuci Pahalo ya Bu ya? Itu Bunda ya? Baik Tidak ada Pohon Yang Semakin tinggi Dia Ketuli akan Dihantam oleh Badai Maka Sakinah itu adalah Asyajaratus Asyajaratus Pohon Asyajaratus Sakana Pohon itu tenang Ia Barabat Ketika dihantam oleh Ruyuk Asiddah Angin yang kenjang Atau Asyafinatus Sakana Kapal itu menjadi tenang Ketika dia dihantam oleh Badai Maka justru sebetulnya Kapal semakin kuat Pohon semakin kekara-akarnya Ketika badai itu menghantam Kapal tidak akan mungkin sampai Ke satu pulau yang indah Kalau dia belum pernah dihempaskan oleh badai Maka begitulah rumah tangga Saya sakit pilek Baru merasakan nikmatnya sehat Ketika kita sakit Maka baru kita merasakan nikmatnya rumah tangga Ketika pernah bertengkaran Bahkan pertengkaran itu menjadikan rumah tangga semakin Romantis Nah hanya persoalannya bagaimana Kemudian memanajemen sebuah pertengkaran Jangan hanya perkara kecil Masalah HP Misalnya ribut Masalah mimpi Ribut Terkajut laki Ditunjul Leng binik Nyawa selingkuh Dimana aku selingkuh Tadi ada Dimana dimimpi Mimpi bu Aku mimpi kamu selingkuh Ribut sama istrinya Maju ke pengadilan Gugat cerai dengan pengadilan Kenapa Laki lu selingkuh Dimana selingkuhnya Dimimpi Misalnya Hanya mimpi Atau misalnya perkara Suami Nah ini yang saya bilang Kenapa Habib Ali Al-Jifri Mengatakan Bukan adil Tapi al-fadil Karena adil itu relatif Perempuan pakai perasaan Laki-laki pakai rasio Kan gitu ya Laki-laki ini perasa Pikiran yang bermain Perempuan perasaan Makanya setiap kali bertengkar itu Perempuan semua minta apa Talak 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 Seribu kali talaknya Tapi laki-laki enggak Itulah makanya laki-laki Lebih banyak menggunakan rasio Daripada perasaan Kalau perempuan perasaan Ini perasaan laki Kau selingkuh nih Masuk kamar mandi Ambil hp laki Dibuka chatting laki Ada tulisan Hai Saya hamuk Bini Bincul kepala laki Ternyata ketika dicek Saya itu bukan sayang Saya pul ternyata Hanya karena saya pul Bincul kepala laki Maka tentu Pertengkaran dimanajin dengan baik Nabi juga bisa bertengkar Sama Aisyah Fatimah juga sama Ali Pernah bertengkar Sampai-sampai Ali ke masjid Lalu Nabi kemudian Datangin toh Ali Yang bikin anaknya menangis Nabi kan ke rumah Fatimah Nabi gak temui Ali di rumah Ditanya Kata Fatimah sama nangis Ya Abah Ya Bapak Ya Abah Dikana Baini Wabain Sayul Ulun Lawan Ali Lagi ada masalah Dia marah Kepatulun Dan dia tinggalkan Dicari dimana Ali di masjid Ibu tau ngapain Ali berabah di masjid Apa yang lakukan Nabi Itu kalau Pian jadi mintua Atau ulun jadi mintua Anak ulun Diulah menangis Oleh lakinya Diulah sepak Ya ini Mula anak Udah menangis Oh ini Nabi Nabi duduk Di samping Ali Nabi pijit Kaki Ali Ada debu Di wajah Ali Nabi bersihin Wajah Ali Apakah Nabi Ketika terbangun Kaget Mintuha Sekalinya Digandeng Nabi Ketemu Fatimah Selesai Masalah Ternyata apa Bila kita bertengkar besar Laki-laki yang bijak Ketika sudah marah Luar biasa Dia tidak bisa menahan Emosinya Tinggalkan dulu Jangan sampai Terucap talak Tinggalkan dulu Kemana meninggalkan Cara tempat yang paling nyaman Masjid Jangan ke mall Ini ke mall Bikin status Cara jawab Belaya Haa Mukbini Ke masjid Saya kira itu ya Jadi manajemen Perhatikan kalian dengan baik Mudah-mudahan ada manfaatnya Ibu ya Baik Baik Itu jawab Ibu ya Masya Allah Itu jawabannya Pertanyaan yang kedua Selanjutnya kita lanjutkan Dengan pertanyaan ketiga Dari Ibu Ria Tadi ya Mohon Nasihatnya Ustazah Agar dapat Menghasilkan Keturunan yang Soleh dan soleha Dipersilahkan Baik Ibu Pertanyaannya Sungguh luar biasa Baiknya Bagaimana caranya Untuk mendapatkan Anak yang soleh Begitu ya Ibu ya Soleh-soleha Anak yang soleh Dan soleha Adalah dambaan Satu keluarga Jangankan kita Manusia biasa Seorang kekasih Allah Nabi Allah Ibrahim Sudah berusia lanjut Sudah memutih rambutnya Istrinya Juga dalam keadaan Sudah tua rentah Beliau tidak putus asa Untuk berdoa Mau tahu doanya Nabi Ibrahim Ikut saya Bismillahirrahmanirrahim Rabbi Habli Minas solehin Ya Allah Karuniakan Kepadaku Anak yang soleh Kenapa Nabi Ibrahim Minta anak yang soleh Iza matabnu adam Inqota amalu Apabila meninggal Seorang anak Cucu Adam Terputus Kesempatan beramal Begitu ya Putus beramal Illa min salasin Kecuali tiga perkara Awala din solehin Anak yang soleh Yang soleh Yang mendoakannya Punya amal jariah Bikin masjid Selama masjid itu Ditempati orang beribadah Selalu mengalir pahalanya Ngajarin orang Al-Quran Baca hadis Dan sebagainya Juga mengalir pahalanya Anak yang soleh Didambakan oleh Seluruh Para nabi dan rasul Nabi Allah Zakaria Juga punya doa Mau tau doanya Ibu Nabi Zakaria Sudah hampir Seratus tahun umurnya Istrinya sudah Delapan puluh tahun Lebih Siapa itu Nabi Bagaimana tuh Doanya Ayo angkat tangan Sekali lagi Ibu Tidak ada yang bisa mengabulkan Kecuali Allah Sekali lagi Rabbi habli Min ladun kaduryatan Toyibah Inna kesami'udwa Akhirnya Allah memberikan Anugerah kepada Nabi Zakaria Seorang anak yang Luar biasa Alimnya Solehnya Baiknya Yaitu Nabi Nabi siapa bu Anaknya Nabi Zakaria Nabi Yahya Untuk Nabi Ibrahim Yang sudah tua rentah Dikasih juga Anak ternyata Siapa anak pertama beliau Siti Apa dari Siti Hajar Siapa namanya Ismail Nah itulah kakeknya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Allah Ismail Dari istri beliau Yang pertama Siti Sarah Lahirlah seorang anak Yang menjadi Nabi dan Rasul juga Siapa dia Nabi Allah Ishaq Dari keturunan Nabi Allah Ishaq Inilah Menurunkan Berapa bu 18 Nabi Subaha Subaha 17 orang Nabi Dari keturunan Nabi Allah Ibrahim Kita mengambil pelajaran disini Kita pengen anak yang soleh Kita mesti berusaha Menjadi orang yang soleh Dan soleh Bagaimana doa Nabi Ibrahim di Ijabah Karena beliau orang yang soleh Nah untuk mendapatkan Zuriat yang soleh dan soleh Kalau anak muda belum berkeluarga Si anak gadis belum menikah Dia mesti pilih-pilih pasangan Pasangan yang bagaimana Yang ada tanda-tanda Kesolehan Karena Al-ana'u Kal-ina'i Itu pepatah Arab Anak itu seperti wadah Mau dimasukin air teh Dapat teh Mau dikasih air soda Dapat air soda Mau air susu Oleh karena itu Sabda Nabi Kuluma'udun Kuluma'udun Yuladu alal pitrah Anak itu lahir Suci bersih Tergantung Pembinaan orang tuanya Mau dia beragama Yahudi Mau dia beragama Nasrani Mau beragama Islam Nah kemudian Doa tadi dulu Kemudian Membina diri Untuk menjadi orang yang soleh Begitu anak lahir Dia bisa untuk meniru Akhlak orang Orang tuanya Ayahnya Bundanya Nah kemudian Niat kuat dari awal Nabi Allah Ibrahim Sekalipun tuang Gak putus asa berdoa Doa dan niat Kenapa saya katakan niat ini Penting Seorang Jika berumah tangga Sepasang suami istri Udah puluhan tahun Menikah Belum punya anak Ada gak yang belum punya anak Ibu-ibu disini Ada Nah jangan Kecewa dan jangan Sakit hati Karena Rasulullah Menyatakan Innamal A'malu Bin niat Hanya-sanya Allah itu Memberikan Kepada seorang pahala Sesuai dengan niat Dia pengen punya anak Ternyata Ternyata gak di Anugerah anak Itu juga yang terbaik Dia mendapat Pahala dapat anak Juga nanti Tidak kurang Di hari kiamat Maha suci Allah Maha sempurna Dan maha kasih sayang Oke Bu Iya Mudah-mudahan bisa Puas ya Bu ya Insya Allah Makasih Baik terjawab ya Bu ya Ini pertanyaan yang terakhir Yang luar biasa Dari Ibu Irma ya Bu ya Pertanyaannya Ustaz Bagaimana menjaga Kehormatan keluarga Dan rasa cinta Terhadap pasangan Bagi pasangan Yang menikah Jarak jauh Dipersilakan Baik Menikah Tapi jauh Sebab ada tugas ya Tadi Bunda cerita Tentang Nabi Allah Ibrahim Saya teringat beliau Ketika punya anak Laki-laki Pertama Ismail Yang ditunggu Dinanti-nantikan Sekian lama Ternyata terpisah Ditinggalkan Satu padang Yang tandus Lama Pulangnya Berapa lama Baru ketemu Bu? Belasan tahun Tapi apa yang kemudian Tertanam dalam jiwa Mereka Cinta Kenapa? Komitmen Bahasa Halabi itu Komitmen Rasa Apa namanya Karena diawali Dengan niat Apa rumah tangga kita Dan yang kedua Masing-masing menjaga Ibrahim tetap sebagai suami Yang utama Si Ti Hajar juga adalah Istri yang utama Dan ini pernah terjadi Mungkin pada kita Saya juga Pernah tugas di tanah Bumbu Ibu ya Saya lulus di Kanwil Kemudian ditempatkan Jauh di tanah Bumbu Bersamaan istri saya Juga lulus di Kanwil Ditempatkan di Batola Pisah Lima tahun Makanya kami Tidak punya anak Belasan tahun Baru punya anak Sakit luar biasa Kalau gak punya anak Memang Saya banyak nasmiahin Ditanya Berapa anak Biasa gak enak Bagi kalau perempuan Makanya saya Kalau ketemu kawan Saya gak mau Nanya berapa anak Saya nanya berapa Udah bini Karena kalau ditanya Berapa bini Himung Dia akan nanti Ustaz kita Jadi saya kira Komitmen kita Tetap kita jaga Niat kita Buat niat kita Dan yang paling utama Adalah komunikasi Yang berkualitas Maksudnya berkualitas Ada kadang-kadang Kita dengan suami Setiap hari ada Di rumah Tapi gak ada komunikasi Masing-masing megang hp Satu hp Satu hp Ini kesempatan kita Apa Kualitas Hubungan luar biasa Ketika kita jauh Jaga kualitas Dalam komunikasi Saya kira itu bunda Mudah-mudahan Nanti kita tetap Menjaga hubungan Suami Meskipun jaraknya Jauh Jalan-jalan Ke pasar lama Jangan lupa Beli tomat Jawaban kami Janganlah lupa Kalau lupa Baarti Kada ingat Demikian terima kasih Masya Allah Luar biasa sekali Pertanyaan dari ibu-ibu Dan jawaban yang luar biasa Sudah disampaikan oleh Ustadz dan Ustadzah Yang mengisi acara kita Pada hari ini Dan juga Luar biasa sekali Tadi kita simak bersama Tausiah dari Ustadz Hussain Isahlan Dan juga Ustadzah Siti Hasanah Yang luar biasa Tentunya bermanfaat Bagi kehidupan kita Sehari-hari Dan semoga kita semua Menjadi keluarga yang Sakinah Mawaddah Warohmah Dan menjadi istri Dan juga yang menjadi suami Menjadi Dan menjadikan Suami Dan istri yang Soleh dan Solehah Dan menghasilkan Anak-anak yang Soleh dan Solehah Amin ya Robbal Baik pemirsa Demikian Kebersamaan kita Dalam acara Hari yang berkah Sesukai mati Astagfirullah Minal khataya Astagfirullah Rabbal baraya Astagfirullah Minal khataya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh